Terima kasih telah menonton! Kenapa Giselle? Kenapa Giselle? Kamu menyukai dia? Hei bro, terima kasih telah melakukan ini bersama saya. Tidak terima kasih, bro. Sebenernya gue mau ngajak lo hari ini tuh mau ngajak minum alkohol. Biasanya orang kalo minum alkohol tuh ngobrolnya lebih lancar. Lebih lancar ya? Tapi kamu ga minum di pagi kan? By the way, ini kita pagi-pagi. So let's just drink some coffee. I bought my own coffee. Okay. Gua ga bisa minum apa-apa lagi other than this, man. You know that, I told you. Oh my gosh. Gimana, gimana? How's life? Life is good. How's your life? Your life is amazing, I see. Cheers, bro. Cheers. Cheers, morning coffee. Before we start, Lens, I hope You wanna be honest with me. Kita jujur aja disini, bro. Dia apa nih pengakuan dosa apa gimana nih? Engga lah, gak pengakuan dosa. Lu dosa apa emang yang gak ada dosanya. Gentleman aja. Laki mah gentleman kalo ngomong. Bener gak? Tapi lu ya, lu salah satu figure yang menurut gua interesting banget untuk diajak ngobrol. Kenapa tuh? Lu pemain basket, terkenal. Dan lu sekarang dating... You're dating somebody with a big name. Sebelumnya mantan lu juga seorang... Agnez Mo. Cewek lu kaliber semuanya, bos. What the hell? Take me back to your childhood, bro. Who were you before this whole basketball player image? I'm just ordinary people, man. Orang biasa gitu loh. Maksudnya kayak, gue hobi basket. Jokowi gue, gue kelas 6 SD masuk ke salah satu klub basket di Indo. Di Jakarta Barat. Gitu, dan gue main basket, gue tekunin, 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 tekunin. Sampai akhirnya gue dapet beasiswa kuliah di basket. Sampai akhirnya gue juga dari kuliah itu gue juara kompetisi antar mahasiswa. Lalu gue masuk ke pro, dan sampai sekarang. Halo, ibu bapa lu? Bisnis sendiri. Bisnis? Sampai sekarang. Oke. Sampai sekarang gue juga... Kenapa gue juga bisa keluar gini? Karena gue... Ya, gue ngelanjutin bisnis bokap. Right. And then... Ya, gue keluar sebentar, dan abis ini gue balik lagi ke Arthur. Right, right. Basket di Indonesia... Oke gak ini ya? Tergantung. Kalau lu... If you play good... Yup. Yes. Karena kalau di Amerika, kayaknya basketball gitu. It's like the big culture, kan? Cuman yang gelonggong sekalanya sebesar Amerika. Right. Siapa yang gak kenal lu masalahnya, bro? Ya, itu kan karena kan gue juga... Ya, gue pernah pacaran sama siapa, siapa. Itu mungkin orang lebih mengenal gue dari situ juga. Lo ngakuin kalau lu tuh terkenal gara-gara lu pacaran sama siapa-siapa. Ya, di basket ya mungkin sekalanya hanya anak basket sama beberapa orang yang tahu. Itu aja. Apa yang terjadi dengan lu dan Agnes? Itu hanya... Gue gak mau bahas. Karena gue gak pernah bahas itu sama siapa-siapa. Ya. Ya, itu hanya kita yang tahu lah. Right. Tapi kita baik-baik. Baik-baik aja kan? Karena all of a sudden dari dulu, I got your back like you got mine. I got your back like you got mine. Caption-caption lu berdua tuh, I got your back. Ya. And then all of a sudden. Karena kita ya saling mendukung gitu. Right. Ya tapi karena enggak mungkin Tuhan berbicara lain dan kita akhirnya broke up. Tapi bukan karena Chris Brown, right? Akhir-akhir ini lu juga banyak banget disorot dimana-mana. Again, it's because of another female. Of course. Yes. Dan this female kaliber juga. Terkenal juga. Lu gila, man. Enggak lah, ya. Kalau maksudnya sekarang kalau gue nanya apakah bener atau enggak, udah lalu gak usah bahas. Lu tahu itu benar. Dan kita pun juga udah tahu, lu udah kepergok juga. Udah gak penting, man. Itu bukan gak pergok sih sebenarnya. Ya kita santai aja, jangan biasa aja gitu. When was the timeline? Kapan ini mulai terjadi bro? Gue awal Februari. Awal Februari? Iya. Gue diajak temennya. Yang kebetulan temen gue juga. Diajak makan. Lalu abis itu rame-rame juga. Dan dia gak ngomong bahwa ada Giselle. Iya. Terus abis itu gue ketemu. Maksudnya gue samperin. Loh. Kok ada dia? Gitu loh. Terus ya. Say hi. Lu tahu kan dia kalau misalkan. Ini kan say hi. Say hi. Gimana kabarnya apa segala macem. Lagi di sini. Iya nih lagi. Gue ada for good. Gue ngobrol biasa aja. Tukeran umur. Iya. Gitu lah. Jadi disitu. Udah ada disitu juga biasa. Gitu loh biasa. Gitu loh. Just to make it clear ya. Iya. You were not the reason for the divorce kan. Karena ini. Tidak. Tidak. Mungkin. Pas gue. Ya awal Februari kan. Maksudnya kan. Mungkin masih. Jaraknya masih deket ya. Tidak. Pas dia baru. Baru cerai. Jadi kan kayak. Kesannya. Kesannya. Betul. Jadi ya. Ya hanya. Ya gue yang tahu lah. Kan gue kan. Maksudnya kan dari awal-awal. Maksudnya dari awal Februari itu kan. Ya emang gue baru. Baru ketemu dia. Gitu. Gitu. Gitu lah. Minum dulu. Oh. Oh. Tidak. 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 Makanya kenapa. Orang lu banyak mengaitkan gitu. Karena. Gue, gue gak. Karena lu semua public figure. Gisel bukan cewek main-main. Tidak. Gisel lu adalah namanya besar. Apalagi beritanya lagi. Happening juga ya. Ya ya ya. Dan Gisel dan Gading adalah ya once. Angelina Jolie dan Brad Pitt dari Indonesia. Bener kan. Kayak. Ya. The perfect couple kesannya, jadi pasti ada sangkut paun ke lu gitu Kenapa Giselle? Kenapa Giselle? Oke, kalo ngomong, gue ngomong esen Giselle dulu ya Giselle itu orangnya sangat, apa ya? Menurut gue, dia itu sangat suport Humble Setuju gue Dan dia itu orangnya apa adanya Bukan ada apanya Orang-orang sekarang kayak Menyari? Ada apanya Betul Betul gak? Dan dia sangat suportif Dia support banget Support banget Apa yang mau gue lakuin Kerjain gue, gue lagi ngedumal segala macem Gue cerita Dan dia selalu memberikan Apa ya, orang-orang agak positif gitu Kayak input-input yang positif Jadi gue kayak wow Gitu Tapi itu gue rasain juga kalo Magiselle, she's a friend juga Dan auranya tuh Gue percaya lu berteman sama dia juga udah lama lah Gak cuman sehari dua hari Iya kan? Auranya positif dan auranya enak Iya kan? Bagaimana hubunganmu dengan Mas Gading? Oh, ada hubunganmu atau tidak hubunganmu? Tidak hubungan Bagaimana hubunganmu? Tidak hubungan Tidak hubungan Tidak hubungan Tidak hubungan Karena yang gue suka ngeliat di Instagram Kayak Giselle sama Gading kan masih akrab Demi game kita Tidak? Dan gue suka Dan gue suka Dan satu lagi Gue selalu ngomong sama Giselle Ini gue gak pernah cerita nih Kenapa? Gapernah ngomong ke orang lain Iya Lu Kalo bisa Sudiain waktu lebih Untuk dolarmu Karena Dia perlukan itu Lu tahu apa maksudnya? Kayak contohnya kemarin Dia lagi off air Di Palembang Dan dia transit ke Jakarta Untuk ke Jogja Kalo bisa sempetin Di transit itu Lu sempetin ketemu Akhirnya mereka kan ketemu Ketemu di airport Ketemu di airport Bahkan selama 2 jam Tapi itu waktu kualitas Ya udah akhirnya dilakuin Itu bagus Iya Gue selalu bilang Pokoknya lu Sediain waktu Untuk Buat anaknya Buat anaknya Buat anaknya Itu penting Untuk anak-anak Seperti gak sih Umur-umur segitu kan Masih perlu gitu Itu benar Itu benar Gue juga produk dari rumah Keluarga gue juga Divorce Tapi kebetulan gue udah dewasa Jadi mungkin efeknya Mungkin secara si kids Gue udah dewasa Gue udah bisa memahami Tapi i get what you mean Kalo masih kecil ya You have to Ada for them How's your relationship with Gempi? Ini kebetulan gue baru kemarin ketemu Pertama kali? Iya Baru kemarin ketemu Jadi sebelum-sebelumnya Gisel tuh gak pernah mempertemukan lu sama Gempi Belum Apa lu yang gak mau? Engga Jadi kemarin kebetulan Lagi ada photoshoot Ah oke 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 Berdua Iya Terus gue sama Gue Gue boleh gak? Gue dateng Gue kan izin dulu dong Maksudnya kayak Itu kan ada si Gempi Gitu loh Maksudnya Ya Gue pengen ketemu Gitu loh Akhirnya gue Oh gak apa-apa ya Dateng aja Gitu kan Oh yaudah Lu dikenalin sebagai? Gue dikenalin ya Sebagai Uncle Pertanya ya Uncle Ini Uncle gitu Gitu loh Ya udah Oh hai Terus dia kayak malu-malu gitu kan Dia bilang Oh you so cute Dia bawa-bawa bunga gitu kan Can you give me the rose? Gue bilang Dia malu-malu Malu dia kasih dong Oh semua pada asa Kayak gitu Gue suka Gempi Iya man Dia the cutest kid Ever Ya i know Dan dia sangat Very cheerful Are you happy kalo ngeliat Gue kalo punya pasangan ya And then they communicate with Their ex Kalo gue Ini gue Ini kan beda Kalo gue punya pasangan Dan dia masih komunikasi sama mantannya Gue mungkin agak merasa terganggu I don't know In your position Semua orang kan berbeda-beda Kalo dari lu gimana? Oke Sekarang ini Kan Situasinya beda ya Cause Ujung-ujungnya Kalo Kalo di Apa ya Di situasi gue ini sekarang kan Ehm Giselle itu Ehm Masih Dia kan punya anak Otomatis ya Masih Masih hubungan sama Ex-nya Hmm Gue Gue sangat apa ya Maksudnya gue sangat mengerti Kondisi itu Gitu Karena Dari awal sejak gue Ehm Deketin dia Gue harus terima You know what I mean Gue harus terima dengan big heart Alright That's true Ya cause Mereka udah family first Before we came Exactly Exactly Kita orang baru Ya exactly Sebelum gue Memutuskan untuk Mendekati dia Gue harus Ngomong dulu nih Sama diri gue sendiri You know what I mean Like Oke Jin Lo Are you ready for this? I think ya Are you ready in the future? Like this Like that You know what I mean Itu gue pikirin dulu Gue gak Asal deketin orang Gue gak Masuk Terus gue main masuk Gitu aja I'm 34 years old man Ya I'm ready to take on this woman And her daughter Ya we'll see Ya Ada di luar luar ngomong Oh Mau married September Gini Kapan gue bilang September Wait what? Ya ada yang ngomong Like kayak gitu Mau married September Katanya bilang Lu mau married September Gini-gini Kapan gue ngomong begitu? No man Lu Titik ready right now? Eh Hopefully Gue Ya gue masih Ya gue masih harus Bener-bener Kalau untuk kejenjang itu Kan gue harus bener-bener Kenal dulu As in person gimana Right Tapi you yourself nih ya Not talking about her Are you ready At this age Oh ya You're looking for Mary Ya for sure Ya kan? Jadi lu pacaran bukan cuma untuk Hahaha hehehe Yoi Gue buat serius Lu buat serius Cheers to that man You love her? Hahaha What's that love? Huh? Kenapa ketawa? I like her I like her I like her Belum love Hahaha Takes time ya? Takes time Takes time Bro I wish you So much luck And love in this relationship man Thank you Appreciate it Yang penting you guys are happy Ya? Doain doain Dan keluarga mereka juga tetap utuh Dan happy Ya Right? What do you want people to know about you? Yang selama ini misconception banget Gue support Gue support Karena orang-orang tuh gak tau Selama ini Yang orang yang mikir adalah Orang yang mikir adalah Giselle Maksudnya jalan sama gue Ninggalin Mas Gading Anaknya Sorry Ninggalin anaknya Dia gak perhatiin anaknya Gitu loh Padahal ya Dia nganterin anaknya sekolah juga Abis itu dia olahraga Tidak Iya kan? Dan yang ada lu yang Men support dia untuk ketemu anaknya Tidak Orang gak tau itu Orang mikirnya kan gue You're the bad guy Gue jalan-jalan Ajakin dia Oh anaknya gak diperhatiin Padahal enggak Dia kan gak tau Ngejudge yang gimana Orang dia kan gak tau Selama ini gue yang jadi bad guy Cuman gak apa-apa It's that Their opinion Yang gue bisa lakuin sekarang adalah Tujuan gue baik Ya kan Gue bukannya mau Kayak istilahnya Wah Buat Giselle jadi gak perhatiin anak Kayak apa enggak Gue sangat support Gue sangat support sekali Gitu Tapi disini semuanya orang-orang baik kok Nobody is antagonis disini Lu orang baik Giselle orang baik Mas Gading pun juga orang baik Aku percaya itu Sangat bagus Mas Gading adalah teman saya yang sangat bagus Aku percaya itu Aku percaya itu Relasi mereka Mas Gading dan Giselle Divorce Itu Apa kata yang benar ya? Itu bisa menjadi inspirasi juga Buat para-para broken family Bahwa Lu masih bisa mempunyai hubungan yang baik Meskipun lu udah gak bersama lagi Demi anaknya Lu masih bisa mempunyai sesuatu Gue setuju banget Gue setuju banget Seriusnya Gue gak pikir lu akan melakukan ini Terima kasih udah datang Terima kasih Terima kasih Sama-sama sekaligus Gua Maksudnya Mungkin Melalui lu Gua bisa kasih tau bahwa Gua tuh support banget Giselle Maksudnya Karena Perhatian buat Anaknya juga penting Jadi Yang penting Dia lakuin buat anaknya Apapun itu Gua support Maksudnya 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 Maksudnya